Pemeriksa Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menghadap Presiden Prabowo Subianto buntut tugaan keterlibatan karyawan Kemenkom Digi dalam kasus judi online. Saat Mutia menyampaikan sejumlah upaya yang akan dilakukan pihaknya dalam memberantas praktik judi online di lingkup Kemenkom Digi kepada Presiden Prabowo Subianto, Kemenkom Digi juga akan menangkal tawaran menggiurkan dari para pelaku judi online dengan menanamkan jiwa nasionalisme melalui praktik kerja sehari-hari. Ia juga berencana untuk menambah jumlah anggota pengawas dari ruang digital. Mutia pun menyambut baik kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan bersih-bersih atau memberantas judi online termasuk kementerian yang dipimpinnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan 11 orang tersangka judi online yang merupakan pegawai Kemenkom Digi dan tambahan 3 warga sipil. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemenkom Digi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemenkom Digi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Jadi dari pagi kita apel menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan fakta ketika itu nanti ganti shift kita apel lagi, ganti shift kita apel lagi. Seminimalnya ini bisa terus mengingatkan kepada mereka yang bertugas karena memang tawarannya mungkin sangat besar ya. Jadi kita bangkitkan semangat nasionalisme mereka setiap.